Ini saya sudah bersama dengan Bapak Mahmud, ayah dari Syahrul Ramadan, salah satu siswa SMK Lingga Kencana yang kemarin mengalami kecelakaan di kawasan Subang, Jawa Barat. Ya Pak Mahmud, sebelumnya kami turut prihatin terkait dengan peristiwa yang menimpa anak Bapak dan juga siswa lainnya Pak. Nah Pak, kita mau tahu nih sekarang bagaimana sih kondisi Syahrul Ramadan anak Bapak pasca kejadian tersebut? Sekarang udah baik sih, cuma tangan yang masih nyeri tangan. Kalau yang ini, kayaknya fisik sudah bagus, tinggal tangan yang nyeri deh, makannya udah mau. Bagaimana sih awal mulai kejadian, Bapak tahu anak Bapak mengalami kecelakaan tersebut? Kejadiannya pertama, dari ponakan saya, telepon saya, Bang, 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 itu Syahrul mobilnya kecelakaan dari Subang, dari Subang, itu balik, itu guling. Saya kan sok tuh, wakit tahu dari mana si Kais yang depan anak saya, dari Instagram banget ya. Udah tuh, semua keluarga nangis semua, gitu. Pas lagi di tangga saya tuh, ngeser, udah beserakan semua tuh. Wah, aduh, istri saya kan memang ada penyakit gula juga, hampir pingsan. Itu, dihubungin, udah gak bisa dihubungin semua kan, anak saya gak bisa dihubungin. Setelah gak lama dicari, ketemu. Nah, saya minta di video kul. Pas di video kul, waduh, muka udah merasamun nih. Nggak kelihatan wajah nih. Rul gimana Rul? Ayah, saya Rul gak kuat. Wah, loh, saya nangis tuh. Saya nangis, udah gak kuat. Jadinya itu gak kuat sih. Lihat video itu, video itu saya udah gak kuat. Udah, harus sabar, ayah langsung ke Subang lah. Udah, harus sabar yang kuat ya, udah tuh. Bapak sempat mendengar cerita-cerita gak sih dari anak-anak terkait? Mungkin kondisi bis saat perjalanan. Kalau pergi sih aman aja kan ya. Pada girang kan, pada nyanyi-nyanyi kan tuh ada bis. Pada tiktok-tiktok kan ada bis. Nah, pas pulang itu aja. Pas pulang katanya, yang saya cerita anak saya nih, yang udah kejadian, mobilnya bermasalah. Pas pulang. Apa tuh, Pak? Apa bermasalah? Udah bawa-bawa sangit lah gitu. Bau rem seperti itu ya, Pak? Bau rem itu. Makanya kan belongannya gitu. Bau-bawa rem. Kata warung itu juga, istirahat dulu. Sebelumnya istirahat dulu, Pak. Subirnya sudah istirahat dulu. Kata yang punya warung kan dia pada istirahat. Warung itu sebelum berangkat tuh. Tidak diindahin tuh. Punya orang itu. Sudah istirahat dulu. Bisnya agak adem gitu kan. Tetep berangkat pulang. Itu yang dua udah duluan jalan. Yang dua bis. Jadi itu belakangan? Belakangan. Bis yang kecelakaan ini di belakang? Belakangan, belakangan. Berarti sudah ada tanda-tanda selama perjalanan ya, Pak ya? Terkait kondisi bis tersebut. Terkait dengan perpisahan sekolah ini. Sudah berapa lama sih, Pak, direncanakan menjadi agenda anak-anak kelas 12 ini? Sudah lama deh. Kayaknya sih antara empat bulan deh. Empat bulan, lima bulan lah. Kayaknya sih udah lama. Dan ini kan juga perpisahan ini juga atas kesepakatan pihak sekolah dan juga orang tua ya. Sebagaimana yang kita ketahui. Dan kalau Bapak tahu mungkin siapa sih yang mengusulkan lokasi untuk perpisahan SMK Lingga Kencana ini, Pak? Orang tahu juga. Mungkin pihak sekolah kayaknya sih itu. Orang tahu itu pihak sekolah kayaknya sih. Dan untuk perpisahan ini, apakah seluruh siswa diwajibkan ikut atau boleh misalkan tidak mengikuti perpisahan ini, Pak? Wajib ikut. Karena kan itu perpisahan sekalian sudah. Jadi harus wajib. Walaupun untuk yang belum lunas apa itu, harus wajib. Dengan adanya peristiwa ini, ada bentuk kekecewaan enggak sih, Pak? Seperti apa, Pak? Waduh, itu juga udah kecewa banget, Pak. Kecewa banget, apalagi ada insiden begini kan. Sebagai orang tua udah. Udah udah, udah udah. Mungkin nggak usah ada-adaan gitu-gituan lah. Gitu orang buat seneng-seneng malah jadi musibah kan gitu. Kalau bisa nggak usah ada-adaan lah. Tiga bis yang digunakan sekolah. Apakah Bapak tahu bis tersebut terdapat perbedaan dalam fasilitas yang digunakan guru maupun yang digunakan murid, Pak? Bapak tahu, saya. Nggak tahu, ya Pak. Nggak tahu, gitu. Tanggapan Bapak, jika memang ada perbedaan di fasilitas tersebut bagaimana, Pak? Duh, benar-benar itu terlaluan banget kalau misalnya perbeda mobil. Pas bedanya itu yang kejadian, yang pas beda kan satu. Nah, itu benar-benar itu. Berarti dia nggak ngecek, ngecek mobil itu sehat apa enggak. Apalagi mau bawa puluhan anak itu ya, Pak? Itu kan beda satu. Mestinya di cek semua itu. Makanya kejadiannya pas beda satu mobil itu kan. Mesti itu dari awal, mesti dikontrol semua. Kesehatan sama supirnya juga, mestinya itu. Kan itu beda, kan? Terakhir, apa sih harapannya terkait adanya peristiwa seperti ini? Harapan saya sih, nggak usah diadain lah. Suditu-suditu itu nggak usah diadain. Perpisahan itu. Harapan orang tua semua mungkin begitu. Nggak usah diadain lah, perpisahan. Jauh-jauh begitu. Kalau bisa, di gedung yang terdekat-dekat itu aja. Kalau bisa, nggak usah jauh-jauh begitu. Karena apalagi ditanggungkan berapa kan, Bandung kan kalau pulang kan jadanya kan belok-belok gitu. Aksesnya para harus, bis-bis yang sehat. Harus yang sehat banget. Dan itu yang membuat orang tua khawatir ya, Pak? Nah itu. Ya, terima kasih Pak Mamut atas waktunya. Semoga peristiwa ini dapat diproses sebagaimana mestinya. Pemirsa kecelakaan yang dialami para siswa SMK Lingga Jati, ini diharapkan dapat menjadi perhatian pihak sekolah yang akan mengadakan agenda yang sama. Agar dapat memperhatikan kelayakan armada yang akan digunakan. Jangan mengabaikan keselamatan hanya demi menekan anggaran.